1 gedung 2, waktu yang baca ditengok, cuma jambi gedung 2 nyobai yang gedung 1 masih di dalam pemukaran dalam renovasi kan apa lama daerah ini pak? Muara Jambi Muara Jambi Muara Jambi, Kabupaten Muara halo guys sore ini kita jalan-jalan melihat peninggalan kerajaan Perwijaya yang ada di kota Jambi ini salah satu peninggalannya Candi Muara Jambi ini adanya sejak tahun, tahun berapa nih pak? kalau pertama kali ketemunya 1820 pak pertama kali ditemukan tahun 1820 kalau dipertirakan jayanya itu dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 jayanya abad ke-7 sampai abad ke-13 disini dulu sebenarnya bukan pusat kerajaan cuma tempat pendidikan adama dan juga tempat ibadahnya oh dan ini tempat pendidikan ya? agama dan ibadah kalau boleh kita sekarang ngomong ke-13 lampu kayak santrennya lah kayak santrennya ya ini pak pelajarnya ada, tempat kebadahannya juga, kan bisa lah semua dan di sini ada 84 keruntuhan jantri di lokasi di 2.581 hektare dan di seputaran sungai Batanghari ayah Ini lagi direnokasi gedong satu Gak bisa ditengok pak ya Tidak, aku roto kecil itu AC Kawan-kawannya dari Bunggulu Tungguin dulu, kami poto-poto Boleh masuk kan? Boleh, lo masuk Tidak, kami antara pak Tunggu ya Tunggu ya Tidak, kami suruh balik CW Mas, aku lagi toh Mas, Anto Lagi dimana nih mas? Lagi di Candi Mora Jambi DJS dulu kita es Bernang sambil minum air Ini gimana ceritanya nih Peninggalan apa ini mas? Ini kayaknya zaman peninggalan Kerajaan Sriwijaya Ternyata di Jambi Ada juga Kerajaan Sriwijaya Bukan saja di Talimbang Mantap ya Ini asli Peninggalan Zaman Sriwijaya Duga Candi ini Adalah tempat Peribadatan Pada Zaman itu Candi ini dibuat Masa kejayaannya Di abad ke-7 Duga Tidak, tidak memperanku Baru lihat Terus Duga hai 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 Bang Bang Potoibang